Intro Ya Pemirsa terima kasih karena Anda masih di headline news pemilu 2019 Tidak hanya penyelenggara pemilu yang saat ini tengah disibukan dengan kegiatan pencoblosan Kepolisian juga turut berperan besar dalam pengamanan pencoblosan hari ini Untuk mengetahui upaya pengamanan pemilu 2019 yang dikerjakan oleh Polores Tabalong Kita akan mencoba menghubungi Kapolores Tabalong AKBP Hardiono Selamat pagi Pak Kapolores Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Pak Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Langsung saja Pak ya Langsung saja Ya bagaimana Pak pelaksanaan pengamanan pemilu kali ini Pak? Alhamdulillah saya masih di lapangan ini berhenti sebentar karena harus online dengan Mbak Dapat kami laporkan mulai 2 hari yang lalu sampai hamin 1 Semua kegiatan pengamanan Baik yang dilakukan dalam bentuk preemptive, preventive Malaupun langsung penjagaan di TPS Dapat berlangsung dengan sampai saat ini termonitor Berlangsung aman Mbak Berapa personil Pak yang diturunkan Pak? Baik untuk kekuatan personil yang kita turunkan saat ini Yang langsung ke TPS itu 360 personil langsung turun ke TPS Sementara untuk personil yang di MAKU ada 100 personil Baik dari personil Polres maupun dari Kompi, Brimo, Polda, Kalimantan Selatan Di samping itu juga ada satuan perkuatan dari Bapak Dandim Sebanyak 2 peleton yang standby juga di Kodim 1008 Tanjung Dapat kami laporkan juga semua pengamanan obyek vital nasional yang ada di Tabalong Baik itu gudang logistik KPU, kantor KPU, kantor Bawaslu, gudang handak maupun di kantor-kantor yang lainnya Itu langsung saat ini dipegang kendali oleh Bapak Dandim Dengan perkuatan personil dari Kodim 1008 Tanjung Apakah jumlah personil tersebut mencukupi Pak untuk masing-masing TPS? Tentunya kalau seluruh TPS yang ada 860 TPS tidak mencukupi Namun ada kita klarifikasikan, klasifikasikan TPS tersebut Rawan, tidak rawan, ampun sangat rawan Pola-pola pengamanan kita lakukan Untuk TPS-TPS yang jauh Kita menggunakan pola 2 anggota mengamankan 1 TPS Dibantu dengan 2 linmas Sementara untuk yang di kota Karena perkuatan juga bisa di-backup dari PORES Kita menggunakan pola 2 orang anggota mengamankan 4-6 TPS Dibantu oleh linmas bisa 8, bisa 10, bisa 12 tergantung TPS yang ada Alhamdulillah dengan pola demikian Kita masih bisa cukup anggota yang ada, Mbak Untuk sejauh ini, Pak, bagaimana situasi dan kondisi di setiap TPS yang sudah Bapak datang, Pak? Alhamdulillah semua kegiatan pencoblosan sudah mulai Masyarakat sudah mengantri dengan sabar Karena memang ada yang TPS-nya yang datang sedikit, ya langsung Namun ada yang datangnya banyak, ya harus ngantri Tapi tadi saya perwantuan saya Semuanya dengan wajah-wajah berseri dan tersenyum Jadi tidak ada kendala, Pak, sementara Alhamdulillah di lapangan Apakah ada wilayah yang diperlakukan khusus, Pak, dalam pengamanan kali ini? Baik, untuk wilayah yang diperlakukan khusus ada 16 TPS 12 TPS di kecamatan Bintang Ara Yaitu daerah Dambung Raya, Higermana, Panan Itu kita perlakukan khusus Dengan pola tadi, dua anggota mengamankan 1 TPS Samping di Bintang Ara ada 12 Di kecamatan Muara Uya juga ada 4 TPS yang kita perlakukan khusus, Pak Nah, dengan pola yang khusus tadi Demikian, Pak Terakhir nih, Pak, mungkin pesan himbauannya kepada masyarakat, Pak Baik, tentunya pesan kami Mari sama-sama semuanya yang memiliki hak pilih Menyampaikan aspirasinya dengan gembira ke TPS TNI, Polri ada bersama kita Siap mengamankan Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan aspirasinya Yang terakhir, tetap jaga silaturahmi Persatuan-kesatuan negara Republik Indonesia harus kita jaga Beda pilihan boleh, namun persatuan dan persatuan Kesatuan silaturahmi sesama warga harus tetap terjalin Semoga dengan demikian, Kabupaten Tabalong, Bumi Sarabagawa yang kita cintai ini Selalu guyup, rukun, tercipta suatu kedamaian Sehingga tercipta Pemilu yang aman, damai, dan sejuk Itu harapan kami, Mbak Terima kasih, Pak, atas informasi dan waktunya, Pak Selamat melanjutkan tugas kembali Terima kasih, Pak Salam berhormat kami kepada masyarakat semua Kabupaten Tabalong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pemirsa Kita akan melanjutkan informasi lainnya Selesai juda berikut ini Jadi tetaplah di headline news Pemilu 2019 Terima kasih